Perkembangan, perjumpaan Islam Kristen sebelumnya Kita akan merunut dahulu dari zaman Pasca Muhammad Jadi Islam itu muncul tatkala perseteruan Perperangan sengit antara dua imperium besar Yaitu imperium Sasanit, Persia, dan imperium Bisantium Yang sejak Teodosius II itu menjadikan Kristen sebagai agama negara Pengerahan besar-besaran dalam angkatan perang masing-masing Selama ratusan tahun telah menyebabkan kedua imperium itu nyaris lunglai kehabisan tenaga Dan dalam situasi seperti itulah Islam mencapai kemenangan yang gemilang Ketika dua imperium besar dunia yang sedang bertikai itu sama-sama lemah Karena itu seperti dikatakan oleh Profesor Montgomery Ward Dia mengatakan begini Laksana mimpi saja hanya dalam waktu enam tahun seteninggal Muhammad Seluruh Syria dan Irak harus membayar upeti kepada negara Medina Dan empat tahun kemudian Mesir tunduk di bawah imperium Islam Itu terjadi tahun 645 Masei pada zamannya Khalifah Umar bin Khotok Dan kemudian seratus tahun setelah itu Robohlah benteng-benteng Konstantinopel, Maroko, Spanyol Hingga sampai ke Asia Tengah Maka prestasi militer Islam yang gemilang inilah yang kemudian menyebabkan perkembangan Islam begitu cepat Dan daerah-daerah yang dahulu menjadi wilayah Kristen itu semua satu demi satu Yerusalem, Syria, Mesir jatuh ke tangan Islam Namun sekalipun Islam itu secara militer memang di atas angin Namun secara ilmu pengetahuan Dia masih jauh di bawah imperium Kristen Yang dahulu menguasai wilayah-wilayah Islam itu Jadi daerah-daerah taklukan itu Memang memiliki reputasi intelektual yang jauh lebih maju ketimbang Islam Nah ketika Islam itu muncul di Mekah dan sekitarnya di jasirah Arab Klaim-klaim Islam tentang pewahyuan Quran Kenabian Muhammad yang sudah dinubuatkan dalam Torah dan Injil Itu tentu tidak pernah dicek and reject oleh orang Yahudi maupun orang Kristen pada zamannya Artinya pada zaman Muhammad karena memang kekristianan yang muncul di jasirah Arab itu Memang terbesar dari mereka itu adalah sektarianisme bidat-bidat Kristen Seperti misalnya aliran Maryamin, aliran koliridianisme Yang memperkenalkan tiga serangkai Allah, Isa dan Maryam Sehingga Al-Quran menegurnya Walat takulu salah sajangan kamu menyebut Allah itu tiga Dan tiga itu adalah Allah, Isa dan Maryam Begitu juga sekte-sekte lain seperti Basilides yang menyangkal penyalipan Yesus Itu jauh lebih kuat di wilayah-wilayah Arab Yang memang itu jauh dari pengaruh kedua Imperium Baik itu adalah Bizantium maupun Persia Nah ketika perjumpaan langsung dengan pusat-pusat ortodoksi Kristen Seperti Alexandria, Antioquia Maka disanalah klaim-klaim teologis Islam itu dipersoalkan oleh orang Kristen Yang langsung disana membaca kitab suci Sementara di Mekah itu tradisi Kristen itu lebih mengacu kepada cerita-cerita rakyat Ya, sa'ir-sa'ir jahili Banyak diantaranya itu adalah penyair-penyair Kristen yang membaca tentang akhir jaman dan sebagainya Itu tentu tidak mengacu langsung pada sumber tertulis Begitu Islam menaklukkan Syria, menaklukkan Mesir Disitu langsung mengacu sumber tertulis Nah ketika di Mekah Islam juga punya klaim bahwa Muhammad itu adalah sudah dinubuatkan di dalam kitab Torah dan kitab Injil Sampai di Antioquia, sampai di Alexandria yang langsung membaca kitab Nah disana tidak ada nama Nabi Muhammad Bahkan konsep pewahyuannya pun berbeda dan ditolak Karena baik Kristen maupun Yahudi tidak memiliki paham pewahyuan bahwa Torah itu didiktikan langsung oleh malaikat Jibril dari langit Jadi kalaupun ada yang langsung diturunkan itu ya 10 perintah Tuhan Tapi peredaksian Torah itu tentu tidak disangkal Ada tangan selain Musa yang menulis Misalnya Joshua menurut Talmud, Baba Batra itu adalah menuliskan bagian-bagian terakhir dari kitab ulangan Nah sementara Islam sudah berpikir bahwa wahyu itu sesuatu yang turun langsung dari langit melalui malaikat Jibril Sebagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu dengan cara seperti itu Nah akibat klaim-klaim yang ditolak tadi maka mulai bergembang secara perlahan Tubuhan pemalsuan kitab suci yang diarahkan kepada orang Kristen Nah makanya kemudian tek-tek Quran yang mungkin saja itu merupakan bentuk tahrif maknawi Jadi tahrif maknawi itu pemalsuan tapi pemalsuan bukan tekst tapi pemalsuan makna Maka kemudian bergembang menjadi tahrif lafzi, tahrif lafatz Jadi misalnya dalam Al-Quran Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu Padahal segolongan dari mereka Jadi bukan semua Minhum ya Kalau segolongan sebagian dari mereka Yasma'una kalamullah Mereka itu mendengarkan firman-firman Allah Sumayuharifunahu Dan mereka kemudian mengubahnya Nah persoalannya yang diubah ini apa? Karena dalam teks ini disebut minhum yasma'una Mereka mendengar Jadi yang dirubah ini adalah pendengaran Bukan yaktubuna Mereka menulis dan kemudian mengubah Maka tekst yang mungkin awalnya itu adalah Merupakan tuduhan Atau bahkan mungkin kenyataan Bagaimana orang Yahudi itu telah mengubah teks Tidak konsisten dengan toratnya Ketika misalnya mengadili seorang yang ketangkap berbuat zina Mestinya dirajam batu Tapi cuma disuruh keliling sambil menorehkan Abu di wajahnya Sebagai tanda pertubatan misalnya Itu adalah gambaran-gambaran tentang pemalsuan makna Dari teks kitab torat Kemudian secara perlahan Ketika pertemuan dengan orang Kristen itu Dimaknai sebagai pemalsuan tekstual Nah Al-Quran sendiri memberikan contoh Misalnya dalam surat Anissa ayat 46 Yaitu orang-orang Yahudi Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya Mereka berkata Kami mendengar dan kami tidak mau menurut Itu dalam teks bahasa Arabnya Kami mendengar dan kami tidak menggubris Tidak menurut Mereka juga mengatakan Dengarlah Ya Wa isma Dengarlah Sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa Dan mereka berkata Rahina Dengan memutar-mutar lidahnya Dan mencela Agama Sekiranya mereka mengatakan Kami mendengar dan menurut Ya Samikna wa atokna Dan dengarlah Atau perhatikanlah kami Unzurna Lihatlah kami Tentulah itu lebih baik bagi mereka Dan lebih tepat Akan tetapi Allah Mengutuk mereka Karena kekafiran mereka Mereka itu tidak beriman kecuali iman yang sangat Tipis Ini misalnya Redaksi yang Quran yang kemudian ditafsirkan sebagai Pemalsuan teks kitab-kitab Sebelumnya Nah sebenarnya kita bisa melacak Sebetulnya karena keserumpunan antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani Misalnya orang Yahudi berkata dalam bahasa Ibrani Kami mendengar dan kami menurut Nah asinu itu dalam bentuk Arab Kemudian bisa dipelesatkan menjadi Asayna Tidak menggubris Nah orang Yahudi berkata Rahina Kalau tekanannya itu menggunakan huruf Ayin itu kemudian menjadi Ra Ya Betik kalsinu min hara Dan jauhkanlah kami dari yang jahat Padahal kalau dibaca dengan suara lembut Itu artinya perhatikanlah Untuk itu maka oleh Quran disuruh menggunakan Apa namanya Ungkapan yang lebih jelas Jangan lagi bisa dipelesat-plesatkan Seperti itu mula-mula Konteksnya Karena Trik-trik verbal Ejekan orang Yahudi terhadap Muhammad Nah Seperti itu Yang kemudian disajikan dalam sebuah Masyarakat yang jauh lebih Memiliki reputasi intelektual Jadi Kekristenan itu kan sudah menerjemahkan Karya-karya Yunani Dan memang Kekristenan itu awal dari perkembangannya Memang sudah Akrab dengan bahasa Latin Bahasa Yunani Bahasa Aramaik Selain bahasa Ibrani Sebagai bahasa kitab Torah Nah Bentuk tuduhan Atau tahrib Pemalsuan ini Paling sederhana Mula-mula Kisah ini lebih dikonsumsikan Untuk Seperti benteng Sederhana Jadi pertahanan Bagi orang muslim Yang sederhana Terhadap Kekristenan Mengenai bagaimana Misalnya Dalam bentuk yang sederhana Bagaimana uraian-uraian Dalam kitab-kitab itu Telah dipalsukan Dengan cara menempel Dua halaman menjadi satu Jadi misalnya Tuduhannya seperti itu Nah Lalu yang kedua Tanpa adanya studi kritis Dan terinci Mengenai bagian mana Kitab Torah Dan kitab Injil Yang diubah Atau dielaborasi Segera Maka penapsir Quran Mujahid Itu kira-kira Wafat tahun 721 Masih Saya menggunakan Ukuran Masih Karena lebih akrab Menyimpulkan bahwa Kata Yuhari Funa Dalam Al-Quran Berarti pemalsuan Teks kitab-kitab Sebelumnya Itu bisa dilacak Kira-kira Tahun 700 Masih Mulai dari Seorang penapsir Namanya Mujahid Lalu tuduhan itu muncul Karena apa Mula-mula didorong Untuk mencari Nubuat Muhammad Dalam Torah dan Injil Dan itu begitu Diakininya Karena Al-Quran sendiri Memang mengatakan Bahwa tugasnya Nabi Isa Itu antara lain Mubasiran birrasuli Yati minba Dismuhu Ahmad Yaitu memberikan Kabar gembira Dengan seorang rasul Sesudahku Sesudah Isa Yang namanya adalah Ahmad Nah ketika itu dicari Ternyata tidak ketemu Maka kemudian Mulai melancarkan Tuduhan pemalsuan itu Nah Timotius al-Awal Itu Meneruskan sejarah Seperti itu Kira-kira Karena kalau dia Menulis kira-kira Tahun 780 Berarti dia datang Setelah Spekulasi-spekulasi Tentang Muhammad Dalam Injil Sudah dikembangkan Dalam sejarah Perjumpaan Islam Kristen Sebelumnya Misalnya Jejak paling awal Dijumpai Di dalam Surat Taisar Leo Kepada kalifah Umar bin Abdul Ajis Antara tahun 717 Sampai 720 Surat itu Dimana Kata Parakletos Di eja Paraklet Atau Parakleta Penolong Penghibur Pembela Pengantara Itu ditafsirkan Nabi Muhammad Padahal Sampai saat itu Sangat jarang Orang-orang Islam Yang membaca langsung Taurat maupun Injil Begitu mulai Ada yang membaca Injil Ada yang membaca Taurat Kenapa? Karena banyak juga Orang-orang Kristen Yang masuk Islam Seperti misalnya Ali Rabban Atau Bari Kemudian Ibnu Kutaibah Dan waktu Dia menjadi Kristen Dia sudah memiliki Koleksi Beberapa ayat Hafalan Di dalam Kitab Taurat Dan Injil Sesuai dengan Tahun Liturgis Kita jangan Membayangkan Bahwa Pada masa dulu Setiap orang itu Memiliki satu Jilid Alkitab Di rumah Tidak Mereka membaca Alkitab Lebih karena Bacaan-bacaan Liturgis Sesuai dengan Tahun Gereja Maka muncul Kata Leksyonari Itulah Yang di dalam Bahasa Suryani Bahasa Siriyak Aramaik Disebut Keryana Kata Keryana Nah itu artinya Leksyonari Terdiri dari Surta Dan Atta Surta Itu adalah Pasal Atta Itu adalah Ayat Nah kemudian Ungkapan ini Juga dipertahankan Oleh Islam Quran Yang terdiri dari Surah Dan Ayat Itu asalnya Memiliki Paralel Dengan Bahasa Siriyak Tadi Keryana Leksyonari Itu artinya Bacaan Dalam Ibadah Kemudian Terdiri dari Surta Dan Atta Surta Menjadi Surah Atta Menjadi Ayat Lalu Mokotil Bin Sulaiman Ini Tafsir Yang Cukup Tua Tahun 767 Menafsirkan Mubasiran Bir Rasul Ya Timin Bak Bismuh Ahmad Itu Diartikan Memberikan Kabar Gembira Dengan Rasul Sesudahku Namanya Muhammad Diartikan Sebagai Bisuryani Paraklit Dalam Bahasa Aram Bahasa Suriyani Adalah Paraklita Disusul Kemudian Dengan Ibnu Iska Ibnu Iska Itu Kira-kira Tahun 768 Sayangnya Naskah Ibnu Iska Itu Hilang Tetapi Kutipan Kutipannya Ditemukan Dalam Bukunya Ibnu Isham Yang Berjudul Sirah Nabawiyah Dia Sudah Mengenal Kutipan Parakletos Itu Dari Yohanes 15 26 Dan Ditapsirkan Sebagai Muhammad Jadi Ini Misalnya Tekstnya Ini Tekst aslinya Seperti Ini Dalam Bahasa Aramaik Ini Tidak Ada Kata Apa Namanya Muhammad Tetapi Parakleta Ada Misalnya Di Dalam Apabila Parakleta Yang Diutus Oleh Bapak Itu Datang Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Ia Akan Bersaksi Tentang Aku Ini Jelas Disini Dikatakan Siapa Roh Kebenaran Itu Maden Parakleta Hauden Mas Dar An Ale Kon Min Abi Ruha Desrara Yaitu Roh Kebenaran Hauden Min Liwat Abina Fek Yang Keluar Dari Bapak Jadi Roh Kebenaran Ini Bukan Makluk Karena Roh Kudus Yang Keluar Dari Wujudnya Sang Bapak Tidak Mungkin Dia adalah Ciptaan Hunaset Alai Dia Yang Yang Bersaksi Tentang Aku Kemudian Kita Menemukan Kutipannya Di dalam Kitab Sirah Nabawiyah Ketika Tafsir Mokotil Bun Sulaiman Itu Menyebut Paraglet Mungkin Berasal Dari Informan Kristen Dari Pesita Membaca Langsung Namun Ibnu Hisam Yang Mengutip Ibnu Hisam Menyebut Al Menahemah Atau Munahemah Dalam Bahasa Berani Menahem Menahemah Lalu Diartikan Muhammad Maka Apabila Al Mun Hammanah Yang Diutus Allah Kepadamu Dari Sisi Tuhan Katanya Dia Kutipannya Begitu Dan Roh Kudus Yang Keluar Dari Sisi Tuhan Dia Akan Bersaksi Bagiku Dan Bagi Kamu Juga Dihadapan Kamu Dan Aku Agar Kamu Tidak Meragukannya Lalu Ibnu Hisam Memberikan Al Munhamenah Bisuryaniyah Munhamenah Itu Di dalam Bahasa Suryani Artinya Muhammad Wah Huwa Bir Rumaniyah Al Barak Litus Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Nah Makanya Ada Seorang Orientalis Namanya Alfred Jilom Mengatakan Bahwa Kutipan-kutipan Yang dilakukan Alib Nuska Itu Tidak Didasarkan Atau Teks Alkitab Resmi Dari Bahasa Suryani Baik Itu Besito Maupun Apa Namanya Ul Siriyak Atau Naskah Siriyak Kuno Tetapi Kemungkinan Dari Kiryana Tadi Kiryana Tadi Dari Kutipan-kutipan Leksionari Di dalam Bahasa Alam Yang Dikenal Mungkin Di salah Satu Gerija Nah Seperti Itu Kenapa Disebut Menahema Parakletos Itu Terjemahan Dari Bahasa Ibrani Menahem Bahasa Ibrani Itu Memiliki Definit Artikel Atau Kata Sandang Itu Menahem Ketika Itu Menjadi Bahasa Suryani Bahasa Ramai Kata Sandang Itu Letaknya Di Belakang Menahem Menahema Misalnya Elah Artinya Sembahan Elah Artinya Satu Satunya Sembahan Jadi Allah Itu Sembahan Sembahan Siapa Saja Agama Saja Konsep Saja Tapi Allah Itu Sembahan Yang Satu Itu Begitu Juga Yesu Mesih 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 Itu Asalnya Dari Kata Maseh Yang Diurapi Dan A Itu Dia Yang Diurapi Seperti H Menjadi Mesih Dan Seterusnya Maka Sang Penghibur Menjadi Menahema Dan Karena Miripnya Kata Itu Dengan Nama Muhammad Maka Kemungkinan Katanya Yaitulah Yang Diramalkan Oleh Injil Tentang Kenabrian Muhammad Yaitu Menahem Menahem Itu Muhammad Jadi Ini Lebih Didasarkan Atas Kemiripan Bunyi Dan Bukan Pada Seluruh Tek Sendiri Konteknya Tidak Mengarah Kesana Nah Kemudian Yang Berikut Dalam Konteks Dialog Dialog Yang Sudah Sangat Maju Antara Islam Dan Kristen Sekarang Kenapa Kita Tidak Langsung Membaca Pada Tek Aslinya Saya Memberikan Contoh Inilah Injil Kuno Yang Ditulis Di atas Papirus Yang Dikenal Dengan P66 Sudah Bisa Hunting Itu Dan Banyak Sekali Sekarang Web Resmi Yang Sudah Mempublish Temuan Temuan Injil Dari Abad Pertama Masih Itu Sampai Sekarang Bisa Dikros Misalnya Yang Saya Garis Bawahi Ini Kata Paraklitos Dari Awal Tidak Ada Kata Periklitos Muhammad Atau Ahmad Dari akar Kata Terpuji Tidak ada Disini Jelas Guruknya Alpha Hode Paraklitos To Pnefma To Akyon Hupemsei Hupater Entu Unumatimou Ekenos Humas Dedaksei Panta Dan seterusnya Tidak ada Kata-kata Periklitos Yang Ada Paraklitos Yang Artinya Sang Penghibur Dan Kemudian Teks Ini Yang Kemudian Dikenal Oleh Mukhopil Bin Suleyman Yang Kemudian Ditapsirkan